pun demikian banyak media di berbagai negara tertarik untuk mengulik oke hello and welcome back here in my channel di otopotorio tv dan bersama saya lagi Eka Asia oke kali ini saya akan menjelaskan tentang nama CBR yang merupakan salah satu varian motor sport yang cukup digemari para konsumen bahkan varian motor honda yang satu ini merupakan motor sport honda yang paling laris di Indonesia CBR berdiri memiliki beberapa varian diantaranya yang paling terkenal adalah CBR 150R dan CBR 250RR dan di Indonesia ada juga nama CB 150R dan juga lumayan terkenal lumayan terkenal di Indonesia nama yang begitu populer di masyarakat memang berjalan dengan kehandalannya menunjukkan bahwa CBR ini sudah menaklukan berbagai jalan rintangan yang ada di Indonesia namun dengan kepopulerannya yang begitu membumi banyak diantara pengguna yang tidak ataupun belum mengetahui apakah arti makna dari nama CBR tersebut dan banyak informasi yang menjelaskan secara tidak pasti atau secara pasti arti dan makna dari nama tiga huruf yang disatukan tersebut namun meskipun demikian banyak media di berbagai negara tertarik untuk menguliknya oke bahwa di seluruh dunia media itu banyak sekali yang mengulik nama arti dari CBR dan bahkan sempat ada perdebatan CB dan CBR merupakan nama motor yang paling sering diperdebatkan yes sangat sering sekali diperdebatkan bahwa nama CB dan CBR ini ada pula yang bilang merupakan kepanjangan dari CBR ini yaitu close body racer ada yang pula yang menyatakan CBR merupakan singkatan dari computer bike racer bahkan ada pula yang menanya menyatakan CBR merupakan singkatan dari cross beam racer yang berasal dari fakta bahwa CBR menggendong mesin yang ditempatkan di seluruh bingkai balok motor namun dari sekian banyak singkatan tersebut yang paling diterima yaitu pernyataan mengenai makna dari nama CBR tersebut merupakan atau tampaknya adalah city bike racing adalah nama yang paling umum untuk dapat diterima oke jadi ini yang paling umum diterima yaitu city bike racing nah terlepas dari perdebatan mengenai makna dan kepanjangan dari nama CBR tersebut varian motor CBR memang diketahui merupakan salah satu sepeda motor sport yang paling populer di bumi ini dan apa yang dilakukan Honda dalam memberikan nama CBR yang membuat banyak orang menyatakan yang bertanya-tanya juga dilakukan oleh pabrikan lainnya diantaranya Yamaha yang memberi nama salah satu varian motornya dengan nama YZF atau Suzuki dengan GSX-nya dan Kawasaki dengan Ninja-nya memang biasanya nama-nama tersebut diambil dari identitas mendasar produk bersangkutan misalnya jenis mesin dan peruntukannya oke jadi kalau di Yamaha yaitu YZF dan di Suzuki ada GSX dan di Kawasaki ada Ninja dan di Honda yaitu ada CBR jadi setiap pabrikan Jepang ya pasti mempunyai nama yang mendasar boleh dari CBR 150R ada CBR 250RR dan selanjutnya ya dan jadi itu barusan mengenai saya menjelaskan singkatan atau bisa dibilang singkatan nama CBR dan mudah-mudahan cukup jelas buat kalian untuk semua oke mudah-mudahan bermanfaat dan barusan saya dari sumber dari blog salah satu blog yang saya search oke thank you so much jangan lupa di like di comment di subscribe channelnya Otofotorio TV dan bye sub indo by broth3rmax